Anggota tahunan COVID-19 di Indonesia di tahun 2024 ini, kita baru saja selesai pesta demokrasi, pasti menunggu hasil, tapi yang pasti tahun ini adalah tahun Olimpia depan di 2024. Di rapat anggota ini, ini akan menjadi kajian utama kita, alhamdulillah telah hadir Menteri Bapak Penas, karena kita semua sama-sama sadar dalam melakukan pembedahan prestasi, ini tidak lepas dari perencanaan dan semuanya, menurutnya kaitannya adalah pendanaan. Tadi disampaikan sama Pak Penteri, bahwa pendanaan juga sempat tasaran, karena jangan sampai perencanaannya salah, pendanaan yang berapapun yang digunirkan, itu sifatnya hanya parsial, tapi tidak persisten, tidak ada pertinitasnya. Mudah-mudahan semangat ini akan kami bawa di dalam rapat perjuangan nasional ini, dan insya Allah di tahun ini kita akan membuat catatan sejarah baru dalam dalam pedali kita di Paris Olimpiade, karena kalau biasanya itu kita berpotensi hanya dari cabang olahraga badminton, tapi ini punya potensi dari cabang olahraga speed climbing, angkat besi, badminton, dan juga cabang-cabang olahraga lain. Dari kami mohon dukungan dan doa dari para masyarakat Indonesia, dan sekaligus saya bersyukur terima kasih karena Pak Penteri tadi sudah menyampaikan warna lain terhadap pandangan perspektif olahraga Indonesia.